Ya sistemnya itu kemudian kan pendidikan itu rekayasa Tapi alumni-alumni saya banyak juga yang Apa namanya melebihi dari ekspektasi saya Saya tahu maksudnya Pak mau kemana? Bukan, bukan mau salah menjadi bupati Saya nggak nyebut itu loh, saya nggak nyebut itu Itu hanya salah satu saja Nyindir saya Di pojok Halo teman-teman kabar Handayani Files Di pojok kali ini menemui salah satu tokoh Gunung Kidul Dimana beliau sangat memahami sekali Tentang dinamika pendidikan secara global Kenapa saya memilih beliau? Ya karena beliau pernah jadi guru Kepala sekolah kalau nggak saya boleh Kepala sekolah sih Pak? Ya Kepala sekolah Artinya dia pernah mempraktekan Pernah di ruang-ruang empiris Beliau pernah menjadi politisi top Sekarang pun masih top sih di masa saya Bahkan beliau Masuk di ruang-ruang Untuk menentukan kebijakan Terkait dengan banyak hal Termasuk pendidikan tentunya Dan beliau juga Seorang siswa yang baik Kabarnya dulu pernah kuliah di ikip Kalau nggak salah Pak Selamat Harjo Siap Sehat Alhamdulillah Mas Puasa, lancar, sementara Alhamdulillah Sampai hari ini Masih Lancar Kegiatan Harian Selain ngarit Jangan ngomong kalau sekarang Jadi pengarit Iya saya ngarit Ngarit SOP-nya memang begitu Ngarit Ngarit yang lain-lain Mengikuti program Pak Gimana Gimana Senang sekali Saya punya kesempatan Untuk ngobrol Walu di pojo Pak Selamat Dengan pengalaman Kita nggak usah Ngomongin politik Kita nggak usah Ngomongin politik Kenapa Dengan melihat Dunia pendidikan Yang ada di gunung Kedul Gunung Kedul dulu Karena apa Karena Sekarang kan Fenomena Pelajar itu Sangat menjadi Perhatian publik Dengan adanya Kelitih Dan Kenakalan-kenakalan Yang lain Termasuk mungkin Nanti kita Sedikit ngobrol Beberapa Kasus yang sangat Tragis Membuat kita Semua perhatian Tentang pelecehan seksual Yang notabene Korbannya adalah Anak-anak Yang pelajar juga Pasang Dengan pengalaman Jenengan Di dunia Penentu kebijakan Pembuat Peraturan Peraturan daerah Oke Apa sih Taunya orang-orang Di pojo Yang ngertinya Pokoknya Itu aturan Lalu Jenengan sendiri juga Pernah menjadi Guru Bahkan honoril Cuma honoril Pak Jenengan Sampai ASN Betul Iya Tapi mengawalnya Dari honoril Yang sekarang Juga Menjadi Perhatian Beberapa Pelaku Honoril Saat ini Wah banyak banget Ini Pak Nanti Pak Yang ngobrolnya Oke sekarang Kita ngeliat Dunia pendidikan Cara global Dulu Pak Menurut Pak Selamat Eh iya Tambah lagi Background Pak Selamat Pak Selamat ini Pernah menjadi Calon wakil Bupati Gunung Gitu Talon jadi Pak pendidikan Dunia pendidikan Gunung Gitu Jadi melihatnya Bagaimana sih Secara global dulu Ke Indonesiaan Lalu turun ke Ya kampung kita Ya Terima kasih Mas Joko Sudah Silaturohim Limasanku Seneng Pak Saya itu sebenarnya Mau kesini Tetapi Jenengan itu kan Sibuk menjadi Peternak dan Petani sekarang Dan itu sulit sekali Untuk di Melebihi Sibuknya ketika Jadi Dewan Jarang loh Banyak Orang-orang top Seperti Jenengan Waduh Top Top dari mana Oke jalan kemana-mana Pendidikan Ya Bicara Pendidikan Jadi Kalau Saya cerita Pendidikan Pendidikan Masa lalu Itu kan Tidak elok Oke Kalau Mau bicara Pendidikan Masa depan Saya sudah lama Meninggalkan Dunia Pendidikan Tapi kalau Sekedar Mengamati Ya Mungkin Bisa sharing Jadi Kalau saya Melihat Pendidikan itu Tidak bisa Dilihat dari Kekinian Hasil Misalnya Wah Itu Sekolah itu Bagus Karena Lulusannya Top Top Diterima Di sekolah-sekolah Favorit Kemudian Seolah-olah Masa depannya Terah Oke Bahwa Pendidikan Pendidikan Pada dasarnya Itu yang sudah Diakui Dunia Dan juga Kita merasakan Setiap saat Para Tokoh kita Funding Faktor kita Selalu menekankan Adalah Pentingnya Pendidikan Karakter Kalau Dibahas Pendidikan Karakter Itu Ada dua Karakter Moral Yang itu Identik dengan Takwa Biman Kejujuran Keikhlasan Sifat-sifat Malaikat Kemudian Karakter Kinerja Kerja Keras Kerja yang Bagus Tekun Pantang Menyerah Dan lain sebagainya Dua Karakter itu Harus Sinergi Apalah artinya Kemudian Karakter Kinerjanya Bagus Tetapi Karakter Moralnya Jelek Ulangi lagi Apalah artinya Karakter Kinerjanya Bagus Tapi Moralnya Jelek Misalnya Dia Betul Pekerja keras Orang yang Sukses Orang yang Top Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tetapi Cuklas Koruptor Tapi kalau dibalik Ya sebaliknya juga Apalah artinya Apa namanya Kejujuran Tapi kalau malas Malas Tidak kreatif Makanya Karena pendidikan itu Yang Fundamental Kalian adalah Karakter Maka pendidikan itu Bukan membentuk Tapi menumbuhkan Bukan membentuk Tetapi menumbuhkan Iya Kalau karakter itu Tidak juga Dibentuk Kemudiannya Tapi ditumbuhkan Ibaratnya Kalau Apa ya Siswa Peserta didik Kalau ditumbuhkan Tumbuh itu kan berarti Biji Biji Biji-bijian Itu Bisa tumbuh dengan Baik itu Ada syaratnya Lahannya harus Subur Lingkungannya Mendukung Cuacanya Bagus Perawatannya Perawatannya Sehingga nanti Apa namanya itu Hasilnya itu Masa depan Sehingga Kalau dulu Banyak orang tua Di antara kita Sekolah Sesuai harus Jadi apa Dunia pertanyaan itu Sekarang sudah tidak Laku lagi Sekolah ingin jadi Tetara Jadi dokter Jadi Apalah gitu Namstinya harus dirubah Besok saya sekolah Itu saya harus bisa Menciptakan Lapangan kerja Sekolah untuk Menciptakan Lapangan kerja Iya toh Banyak pekerjaan Yang dulu Menjadi idola Karena perkembangan zaman Kemudian pekerjaan itu Sekarang sudah tidak ada Pegawai kantor pos Misalnya Kantor pos Yang dulu dengan Bagahnya dengan Sepeda motor Itu juga pernah menjadi Cita-cita Saya juga menjadi Pengantar surat Seperti pak pos itu ya Dengan sepeda motor yang Warna apa itu Orange Iya Sekarang sudah ada email Tergantikan dengan email Betul Dengan WA Dengan media sosial Nah itu Betul Betul Jadi kembali lagi Kepada Bedanya Membentuk dan Menumbuhkan tadi Ya kalau Membentuk itu Seolah-olah itu Barang yang bisa dibentuk Bentuk itu Saya mau Kita Kan tidak bisa Sekarang Dunia pendidikan juga Mengalami satu pergisir Apalagi dengan Kemajuan-kemajuan Teknologi Oleh karena itu Kalau saya Tadi itu bilang Untuk mengukur Pendidikan Janganlah Diukur dari nilai Saja yang diperoleh Kalau dari nilai Itu gunung gitu Itu selalu di bawah Tapi kan mau tidak mau Sekarang harus Tentang nilai dulu pak Untuk pertama kali yang dilihat Ya itu yang Yang mungkin berbeda dengan saya Ketika Ukurannya itu nilai Misalnya Wah ranking berapa Ranking berapa Sistemnya sudah seperti itu pak Ya sistemnya itu Kemudian kan Pendidikan itu rekayasa Pendidikan itu rekayasa Lah iya kan Merekayasa Pendidikan itu adalah Merekayasa Apa namanya Sekarang ini kan Kalau mas menteri Yang baru ini Mengatakan bahwa Kita tidak bisa Maju kan Banyaknya regulasi Banyaknya aturan Aturan Sebetulnya aturan itu Dibentuk Awal mulanya Bercita-cita Agar sistemnya pendidikan itu baik Hasilnya baik Tetapi Belum Dilakukan sudah Malah Hasilnya tidak baik Sehingga Kadang-kadang juga Males juga Melakukan aturan Akhirnya kemudian Kembali lagi Kalau dulu Mungkin Sistem Kurikulumnya Semasa Saya kecil Misalnya Itu cukup calistung Membaca Menulis Menulis dan berhitung Sudah itu saja cukup Sekarang enggak Enggak cukup Betul Akhirnya sekarang Kemudian Ada wajan Kurikulum Merdeka Artinya Dipan Merdeka Sistem tes Misalnya juga begitu Tes Kalau penjenengan Jadi guru Misalnya Yang akan Menjenengan nilai baik Mendapat nilai baik Skor tertinggi Itu siswa penjenengan Yang Bisa menjawab Sesuai dengan Yang penjenen ajarkan Berarti kalau begitu Penjenen tidak memberikan Ruang kreativitas Oke Kedepan Bahkan itu pernah digagas Oleh almarhum Biyabibi Sistem ujian itu Siswa itu Diberi Lembaran kosong Kemudian bisa Menjelaskan Sesuai Imajinasi Dan kemampuan mereka Untuk Menganalogikan Sebuah pertanyaan Yang saya maksud Oke Pak Tapi gini Pak Sebelum tahu jauh Saya pikir kalau Itu mau tidak mau Sekarang masyarakat Harus Menjalankan Apa yang sudah menjadi Sistem itu Gampangannya sekarang Ketika Kita mau Ngelamar THL Sekalipun Ternyata Ijazah Artinya Masih sangat dibutuhkan Dan mereka juga Akan melihat Nilai-nilainya disana Bagaimana sebenarnya Kita mestinya Menyikapi Kondisi real Di lapangan Iya Sebetulnya Tidak apa-apa Saya tadi kan Bilang bahwa Pendidikan itu Pada dasarnya adalah Menumbuhkan Bukan membentuk Menumbuhkan itu Berarti Sesuatu Untuk tumbuh itu Kan perlu Apa namanya Lingkungan yang baik Oleh karena itu Kemudian Dikenal juga Bahwa pusat-pusat Pendidikan itu Ada pada Keluarga Oke Sekolah Di antara Keluarga dan sekolah Berarti itu Di situ ada Masyarakat Semua punya peran Semua punya peran Semua punya peran Yang sama pentingnya Oke Nah Kemudian terkait misalnya Analognya dengan tes THL misalnya Ya Di dalam satu tes itu Kan ada Banyak tes Ya Ada SKD Misalnya Sistem kemampuan dasar Berarti itu berupa Ilmu pengetahuan Betul Itu bisa Diambil Ya Dari Bangku sekolah Kemudian Keahlian Oke Yang belum tentu Sekolah mengajarkan Tetapi mungkin Dia peroleh di Di tengah masyarakat Atau di luar ya Nah Kemudian Kalau Lingkungan itu Dibuat Sedemikian Nyaman Di rumah Juga nyaman Di lingkungan Masyarakat Nyaman Di sekolah Nyaman Insya Allah Biji tadi Akan tumbuh Dengan baik Oke Saya memang bukan orang filsafat Tapi bahasanya Memang tidak harus Memfilsafatkan diri Tapi Karena saya berdasarkan pengalaman Pengalaman real Real Saya Mengajar di sekolah swasta Desa Kampung Yang secara angka-angka Tidak pernah diperhitungkan Kalau tadi saya Uturannya angka tadi Betul Mau dilihat dari manapun Wiss Enggak itu Tapi alumni-alumni saya Banyak juga yang Yang artinya Apa namanya Melebihi dari ekspektasi Saya tahu maksudnya Pak mau kemana Bukan Bukan mau salah menjadi bupati Saya gak nyebut itu Saya gak nyebut itu Itu hanya salah satu saja Oke ya Siap Misalnya Yang di properti Yang bos properti di Jakarta Misalnya Banyak juga Di perbankan misalnya Kemudian itu Artinya Kalau kemudian Sekolah itu diukur Dari angka-angka itu Kan tidak mungkin tadi Hal-hal seperti itu Yes Tapi karena dia itu Tumbuh Tumbuh Nah sekarang Mas Joko Pernah enggak Apa namanya Kalau SD Atau apa Dikasih pekerjaan Oleh gurunya Mengamati pertumbuhan Tanaman itu Ya Itu yang kemudian Penjenengan Kasih di Ya di Sentrong Atau di Itu Ya Untuk praktek Dijauhkan dari Selamat hari Apa yang terjadi Kan Karena itu Tumbuh Mengikuti kan Artinya kan dia mencari Tidak kita arahkan Artinya kita itu Tidak mengarahkan Daun Atau itu Untuk Betul Jadi ya begitu Makanya Saya tidak terlalu risau Dengan angka-angka Yang diperoleh oleh Anak-anak Asal Asal Tadi Lingkungan Tadi Lingkungannya Tadi dibuat senyaman mungkin Dibuat Lingkungannya Dibuat senyaman mungkin Oleh karena itu Karena urusan pendidikan Itu adalah urusan wajib Maka menjadi Kewajiban Pemangku Kebijakan Kebijakan Harus mendahulukan Yang wajib Daripada yang pilihan Oke Untuk menciptakan apa Kenyamanan tadi Karena tidak teruji Kemudian kemarin Teruji oleh Tuhan Dengan diberikan Covid-19 misalnya Dimana dunia pendidikan Juga termasuk Kena imbas Karena kemarin Tidak merasa Penting Memelihara kenyamanan Lingkungan pendidikan Maka Kemudian ketika terjadi Covid Yang mengharuskan Siswa harus daring Sekolah tidak banyak Yang tidak siap Tidak ada laptop Tidak ada Sinyal HP Wifi Tidak ada fasilitas Yang mendukung Maka itu Tidak nyaman Berarti Tapi itu kan Tidak serta-merta Kesalahan sekolah Tidak menyiapkan Fasilitas itu Karena memang Program pemerintah sendiri Untuk mendukung Memfasilitas Itu tugas pemerintah Tugas pemerintah Karena Itu sudah Tertera dengan jelas Di undang-undang pemerintahan Daerah itu Bahwa tugas pemerintah Adalah melalui kepala daerah Misalnya Atau penganggup Pemerintah itu adalah Mengutamakan yang wajib Barulah yang pilihan Memang Kalau Mas Joko menjadi Bupati Misalnya Amin Membangun Taman Mau kemana ini Taman ini Membangun Apa namanya Yang bagus Gedung yang megah Itu seolah-olah Wah Ibat Apa namanya Istagamit Istagamabel Istagamabel itu Ya Fotogenik Iya Pak Tapi Masyarakat sendiri kan Lebih suka Orkestra Pembangunannya Ya justru itu Kalau masyarakat Lah kita kan Tujuannya untuk Menjahterakan masyarakat Mestinya yang wajib Yang pendidikan Utama Yang kesehatan Difasilitasi Betul Berita Akhir-akhir Ini di beberapa daerah Misalnya Banyak pustu yang mangkrak Tidak tersedianya itu Apa kurang anggaran Sekarang untuk Membaca anggaran cepat kok Anda lihat saja Di APBD itu Untuk belanja-belanja Urusan wajib Dengan urusan pilihan Penjenengan Lihat saja Kesimpulannya Bahwa tentang pustu tadi Juga termasuk Mereka Di dunia kesehatan sendiri Juga tidak siap Dengan adanya Covid loh Lah iya Makanya itu Karena apa Pendidikan kita itu Terpaku pada angka-angka tadi Tidak Padahal kan Harusnya kan Masa depan Ya itu Berarti harus Kemungkinan-kemungkinan Itu kan Itu Pendidikan kita Terpaku pada Angka-angka tadi Apakah Kemudian ini juga Yang meledakkan Adrenalin Pelajar Saat ini Akhirnya Akhir-akhir ini Oke lah Kenakalan remaja Dari dulu ada Tetapi Yang akhir-akhir ini Fenomena Anak-anak akunya Semakin brutal Untuk nakal Ya itu tadi Saya bilang Lingkungan itu Dibuat senyaman mungkin Untuk nyaman bagaimana Metode mengajar Dengan cara Apa namanya Guru berdiri di depan Murid dengan Itu Tidak Sesua kita ini Sudah abad Ke Sekarang 21 Teknologi yang Dipakainya Sudah kemarin Belum lagi Melihat gedung-gedungnya Sudah Sudah Apa namanya Sudah Abad keberapa Desainnya Tempat duduknya Masih Seolah-olah Masih harus Seperti itu Harus Apa guru Itu kan Itu Yang saya Maksud tadi Harus Pekai Sekarang itu kan Ada ide Terkait dengan Kan mau tidak Mau kemarin Banyak sekali Yang daring Dan lain sebagainya Dan kita sempat Kehilangan momen Untuk Berdekatan Dengan Game itu Jangan Dimaknai Kemudian game Yang Negatif Negatif Saya setuju Yang ini Jadi Anak-anak itu Menjadi Gimana Seneng Sehingga Pemberian Kuota Gratis Dari Kementerian Pendidikan Tidak Sia-sia Kan begitu Kalau Penjenengan Mengajar Masih Techbook Uang siswanya Sudah Berpikiran Nanti saya Bisa buka Di google Kok Betul Bahkan Lebih komplit Di sana Bahkan Lebih Komplit Ngapain Saya mau Mendengarkan Harus Itu Kan Lebih baik Saya Genjreng Genjreng Saya Main Di jalan Akhirnya Apa Nakal Nyerampet Nyerampet Kemudian Kalau Itu Kemudian Ditangkap Oleh Para Penyelenggara Sekolah Dalam Hal Ini Juga Guru Dan Karyawan Kepala Sekolah Orang Tua Kemudian Tokoh Masyarakat Dalam Ini Pemerintah Itu Kan Sesuatu Yang Sangat Menarik Sekali Kira-kira Apa Pak Yang Menyebabkan Akhirnya Guru Atau Pihak Sekolah Itu Tidak Bisa Berinovasi Ya Pertama Duit Apakah Bapak Waktu Jadi Honorary Tidak Bermasalah Sudahlah Saya Belum Ada Masih Ada Kesempatan Waktu Itu Jewer Murid Itu Sesuatu Yang Mendidik Dan Menumbuhkan Karakter Dan Orang Tua Kalau Dilapori Anaknya Yang Dijewer Oleh Gurunya Kepala Sekolah Mereka Lebih Bangga Lebih Lebih Bangga Mencukum Percaya Tapi Kalau Sekarang Jaman Sekarang Jangankan Sampai Dijewer Baru Apa Itu Sudah Jadi Masalah Orang Bisa Disate Itu Gurunya Ada Beberapa Kasus Di Tempat Kita Sendiri Ada Beberapa Kasus Seorang Guru Yang Kemudian Dianak Yaya Oleh Wali Murid Artinya Kembali Lagi Kepada Konsep Awal Tadi Bahwa Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Ini Harus Singkron Aneh Lagi Di Tingkat Keluarga Saja Itu Banyak Juga Keluarga Yang Dianggap Modern Yang Berada Tapi Justru Mendidik Anaknya Itu Menjadi Sikap Individual Tidak Ada Kerjasama Sosial Contoh Punya Anak Empat Atau Lima Bikin Rumah Bikinkan Kamar Sesuai Jumlah Di Dalamnya Sudah Ada Fasilitas Apa Namanya Itu Macem-macem Ada Di Dalam Sehingga Anak Itu Mandiri Kondisi Ini Juga Terjadi Di Individual Coba Andai Kata Kamar Mandinya Cuma Satu Misalnya Bagaimana Merasakan Siapa Empat Orang Anak Itu Yang Paling Lama Kalau Mandi Bagaimana Membersihkan Kemudian Bagaimana Yang Ketinggalan Pep Soden Atau Sabun Macem-macem Itu Kemudian Menumbuhkan Rasa Sosial Bagaimana Antri Kalau Mau Ke Toilet Misalnya Memarah Kepadeknya Atau Kakaknya Kemudian Bisa Menahan Dan lain Sebagainya Itu Sesuatu Yang Tidak 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 Teman Di Pocok Tadi Pak Selamat Ngomong Katanya Bukan 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 Orang Filsafat Tapi Ini Tadi Sudah Berfilsafat Intinya Gini Pak Memang Bagaimanapun Mau Tidak Mau Memang Semua Harus Harus Intropeksi Dengan Kondisi Pendidikan Yang Ada Saat Ini Bahkan Akhir-akhir Ini Kabar Miris Banyak Beriter Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Pelajar Itu kan Artinya Kita bisa Menjadikan Parameter Di lingkungan Keluarga Sendiri Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Bagaimana Kita Sebaiknya Menyikap Seperti Ini Kadang Sedih Saya Ketika Minat Baca Kita Tinggi Minat Baca Kita Tinggi Tapi Daya Baca Kita Rendah Perbedaannya Minat Baca Daya Baca Minat Baca Bisa Berlama-lama Dua Jam Tiga Jam Betah Kalau Baca Baca Yang Kira-kira Yang Berbebat Atau Buku-buku Buku tebal Yang Baca Yang Panjang Panjang Yang Diskip Sampai Kadang Terima Inbox Atau Privat Biar Dibaca Kadang Kadang Sudah Orang Baru Lihat Judulnya Sudah Dishare Ternyata Isinya Kita Kita Atau Malah Berarti kan Sebenarnya Ini menjadi Persoalan Komunal Banyak Iya Kita kan Bicara Masalah Pendidikan Pendidikan Secara makro Ini tanggung jawab Kita Semangat Makanya Ketika Kemudian Kembali Lagi Misalnya Bagaimana Menimbulkan Menumbuhkan Minat Agar guru Mau Menciptakan Tadi Media Pembelajaran Yang Disenangi Oleh Para Siswa Kan Itu Butuh Biaya Maka Anggaran Pendidikan Harus Lebih Di Tingkat Daerah Bisa Di Undang Sudah Dijelaskan Sudah Diatur Minimal Minimal Yang harus Dialokasikan Kedidikan Itu Kan Sekian Persen Sudah Ada Aturannya Sudah Ada Sebetulnya Kalau Melihat Sekarang Kemudian Tinggal Kita Apakah Yang Besar Sudah Pas Yang Saya Lihat Kok Masih Fisiknya Fisiknya Itu Gedung Gedung Tapi Memang Fisik Yang Paling Sensitif Untuk Jadi Berita Tetapi Bagaimana Kemudian Seolah-olah Kalau Memberi Insentif Guru Lebih Sudah Agak Kayak Kurang Niklas Guru Selalu Dipatasi Guru Selalu Banyak Apa Namanya Kewajiban Kewajiban Yang Sifatnya Administratif Sampai Lupa Apa Namanya Tugas Pokoknya Setuju Saya Juga Beberapa Kali Bertemu Dengan Teman-teman Guru Yang Masih Honor Mereka Lebih Disibukan Padahal Agak Menggeser Ada Mas Ini Cerita Menarik Yang Honor Kadang-kadang Malah Diserai Tugas Teman Di Pocok Saya Tidak Saya Tidak Mengarahkan Kesitu Tetapi Ternyata Ini Terjadi Dan Dialami Oleh Beli Ya Jangan Saya Malah Kadang Berpiring Ada Masukan Untuk Mengangkat Honorer Baru Atau THL Baru Atau Apalah Kayak Gitu Di Dunia Pendidikan Jangan-jangan Ini Konspirasinya Kalau Saya Simple Mas Apalagi Kalau Bicara Dengan Apa Di Daerah Kita Tapi Lagi-lagi Kadang Kita Juga Kilas Balik Sekarang Memang Banyak Sekolah Sekolah Hampir Kekurangan Murid Terutama Negeri-negeri Di Pelosok Tapi Ketika Ada Pemerintah Kebijakan Untuk Regrouping Itu Wah Penentangannya Luar biasa Nah Oleh Karena Itu Kalau Saya Itu Tetap Regrouping Itu Jalan Terbaik Karena Sekarang Sesua Dengan Jarak 5 Kilo Itu Masih Sangat Masih Sangat Masih Kategori Dekat Apalagi Sekarang Ada Fasilitas Di Antara Pakai Itu Dan Lain Persoalannya Apa Jauh Dan Lain Sebagainya Nanti Kurang Pengawasan Dan Lain Sebagainya Ya Ini Lagi-lagi Apalagi Makanya Saya Bilang Dulu Karena Saya Juga Pernah Jadi Anggota Dewan Kalau Bicarakan Regrouping Jangan Pas Mau Kampanye Harus Di Awal Kalau Mau Bicara Tentang Regrouping Jangan Pas Mau Kampanye Saja Pas Sebenarnya Banyak Sekali Pak Ini Yang Bisa Yang Akan Menjadi Bahan Obrolan Kita Nanti Bladra Intinya Bahwa Ini Menjadi Instruksi Kita Bersama Bahwa Kemudian Ada Yang Pelosok Pelosok Yang Muridnya Cuma Satu Dua Mereka Juga Harus Tahu Duit Tapi Persoalannya Pak Sekarang Bangunannya Bekas Ini Mau Diapakan Menurut Pak Selamat Kalau Saya Yang Bekas Biar Jadi Bekas Kan Kita Lebih Menyelamatkan Sumber Daya Manusia Daripada Menyelamatkan Barang Bangunan Yang Tidak Berfungsi Disewa Untuk Peternakan Kemudian Di Pojok Tidak Ada Bisnya Kalau Saya Ngobrol Dengan Toko Satu Ini Yang Jelas Menjadi Tanggung jawab Kita Bersama Tentang Pendidikan Yang Ada Tetap Di Pojok Saja Saja Pidik Dik 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 Terima kasih.